Pemerintah kota Pontianak terus memanjakan warganya untuk menikmati ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Kali ini kawasan terbuka Universitas Tanjumpura kembali dimanfaatkan menjadi taman yang diberi nama Taman Airboretum Silpa Untan dan Taman Ayani atau Hamanyani. Taman yang terletak di sekitaran bundaran digulis Pontianak ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik. Mulai dari perpustakaan digital, taman sked, lapangan basket hingga taman catur Boginpil. Ini alternatif baru untuk mengajak keluarga jadi untuk ke depannya jadi kita ini bisa cari. Menjadikan tempat ini untuk bawa anak-anak santai, jalan-jalan, main atau sama-sama kawan. Bagus sih meletak lapangan di sini karena bisa banyak orang main basket di sini dan itu melakukan suatu kejadian lapangan basket di sini. Ya tentunya terutama untuk pengembangan keindahan Kota Pendiana khususnya Kalimantan Barat. Dan ini merupakan suatu tempat anjang bermain anak-anak, tempat rekreasi lah. Karena selama ini kan hidaman yang didambakan oleh Kota Pendiana ini kurang. Jadi dengan adanya dibuli, taman yang di arsitek ini menunjang untuk ke depannya supaya lebih banyak lagi tempat-tempat rekreasi untuk bermain anak. Dengan resmikannya dua taman baru ini, pemerintah Kota Pontianak mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau dengan sangat baik. Pemkot Pontianak juga mengajak masyarakat terus menjaga dan memelihara kelestarian taman dengan tidak merusak dan membuang sampah sembarangan di sekitaran taman. Bagus Wanda, Kompas TV Pontianak.